Hai jumpa lagi bosku dengan Rudy channel ini lampu sain bosku kita akan mengganti lampu sain dari motor Honda Beat langsung saja kita lepas baut yang ada di tepeng motor ini bautnya ada sekitar enam ini tiga di samping kanan dan tiga di samping kiri nah begini bosku kita lepas satu persatu kemudian kita lepas juga baut yang ada di depan ini letaknya di di bawah ini di atasnya sekok nah ini bosku ada dua buah di samping kanan dan kiri kita lepas habis itu kita lepas pelat nomernya kalau pelat nomernya tidak dilepas dahulu tepengnya tidak bisa dibuka bosku jadi harus melepas pelat nomernya dulu nah ini bosku ini doknya sudah mati ini kita ganti dengan dok yang baru harganya 3000 rupiah ini tinggal tancapkan saja nah ini sudah bisa menyala kembali sekian ya bosku semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih